assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman dek soli channel ya Nah kali ini saya mau membagikan tutorial mau apa namanya memot memodifikasi ini ya semprot sprayer nah ini untuk semprot lemah tapi udah elektrik ya teman-teman nah ini kan saya ada kendala ininya apa namanya ini eh potensiunya Nah ini untuk kan untuk mengatur keluar kecil apa besar kecilnya dari air yang dihasilkan temen-temen ya Nah ini ini kan rusak ya ibaratnya setengah rusak lah ini kan enggak bisa dikecilin sampai mati jadi air tetap keluar teman-teman nah maka dari itu saya mau memanfaatkan oleh saklar yang ada di sini ya ini kan enggak begitu efisien ya untuk pemakaiannya karena udah ada ini jadi saklar ini nanti mau saya pakai untuk mematikan mati mematikan total dari sprayer ini ya teman-teman nah nanti saklar ini akan saya putus akan saya jumper ke bagian positif dari ini jadi nanti ini bisa mati total temen-temen selain itu kan untuk mengantisipasi kalau aki ditaruh di dalam kan aman kalau saklarnya off seperti itu teman-teman karena sebelumnya ini kan ini juga berfungsi langsung besar kalau ini ya teman-teman dan kalau ini tuh bisa diatur besar jadi kan enggak efisien banget gitu loh jadi ini saya mau saya pindah biar nanti enggak enggak usah dipakai saklar ini untuk langsung menyalakan ini tapi untuk memutus arus dari aki ke potensio ini ini teman-teman Oke jadi kelebihan pertama enggak usah beli potensio lagi pertama kedua ke ininya apa namanya akhirnya itu enggak langsung nyala terus gitu loh enggak nempel seternya enggak nempel ke potensio yang menuju ke pompanya itu jadi meskipun api di dalam sini enggak apa-apa enggak perlu dicapur dari kotaknya sini teman-teman gitu oke langsung saja untuk kok pertama-tama kita copot untuk saklarnya dulu teman-teman ini kabel saklar ada dua aja nah ini ada dua ini ya kita copot dulu teman-teman nah ini kita copot kita ambil yang saklarnya ya kita copot dulu jadi prinsipnya itu hampir sama dengan sebelumnya tapi yang membedakan ini nantikan untuk memutus arus-arus awal teman-teman itu ya ini kita copot juga tapi usahakan akhirnya copot dulu ya biar enggak konsulat teman-teman mengantisipasi untuk yang dari saklar udah kita lepas semua ya teman-teman ini udah saya keplas kita masukkan sini nah oke teman-teman ini udah kita copot dari saklar sekarang kita yang dari aki teman-teman ini kita copot yang dari sini kenapa kenapa enggak saya copot yang dari sini atau dari sini karena ini nanti teman-teman kalau setelah lewat ini berarti kan udah masuk stermnya ke sanyo atau pompa atau ke ini ya tapi kalau sebelum semuanya ini kita putus di sebelah sini biar kalau nanti tuh sterm nggak bisa masuk ke sini maupun ke pompa lepas gitu ya nah ini yang dari sini kita copot ini ya nah ini kita copot yang dari aki nah ini kita copot kita lepas dulu dan hasilnya gini ya teman-teman satu kabel dari saklar ini kita sambung dulu ini kita sambung ke positif yang kita copot tadi teman-teman disini ya yang merah kabel merah menuju sanyo maupun eh pompa maupun menuju potensio ini berhasil ya teman-teman untuk teorinya saya jelaskan kembali tadi pertama kita copot dulu yang saklar ini kita copot dari ininya dari sini ya kalau sudah yang satu kita putuskan kita jumper dari yang positif aki ini ya kayak gini hasilnya ya jadi ini udah nggak nyambung sama ini terus yang satu dari saklar tadi kita sambung ke positif output nah yang menuju potensio maupun menuju ke sini apa namanya ke kompas itu Oke bisa kita coba temen-temen ya oke temen-temen mari kita coba ya Nah untuk saklarnya sendiri ini gini prinsipnya nah ini kan posisi apa namanya posisi on ya Nah jadi aki enggak 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 perlu nyompet-nyompet temen-temen ini untuk ini kita nyalakan dulu jadi sebelumnya dengan rusak ya kalau dikecilin pol itu enggak bisa berhenti tapi tetap nyala ini kita nyalakan ini kita besarkan nggak nyala Oh ya udah ya itu ya Nah itu kecil ya temen-temen nah ini kan posisi besar eh dikecilin dari sini nah nah ini tetap hidup ya Nah ini tetap nyala ini kita besarkan nah besar ya disertai bunyinya yang kencang nah lebih kencang lagi nah itu kecil ya temen-temen nah ini itu ya Oke sekian dulu dari saya kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol 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 abone ol